Hai sekarang kita beranggapan bahwa penanaman chip komputer kepada manusia ya di otak manusia khususnya di Indonesia disetujui oleh pemerintah nah sekarang perusahaan ini bisa nggak mengambil langkah apakah mereka memerlukan pegawai yang mempunyai kemampuan robotik atau pegawai yang mempunyai kemampuan hanya manusia nah ini pilihannya ada dua jadi disini bisa kita katakan bahwa perusahaan harus mengambil salah satunya dari dua pilihan ini ketika deregulasi mengatakan bahwa oke di Indonesia penanaman chip komputer di otak diperbolehkan disetujui oleh pemerintah khususnya nanti oleh Departemen Kesehatan atau Departemen yang terkait ada keputusan resmi sehingga dipasarkan secara legal dan ini kesempatan bagi orang yang ingin meng-upgrade diri mereka untuk mempunyai kemampuan setengah manusia dan setengah kemampuan robot perusahaan bisa melihat hal itu sebuah sebagai kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia biasanya perusahaan akan mengadopsi jelas perusahaan teknologi bagaimana mempunyai pegawai manusia yang mempunyai kemampuan robot dan kemampuan manusia sehingga diharapkan hal ini bisa memberikan output atau hasil ya yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan hanya kemampuan pegawai manusia yang hanya mempunyai kebapuan manusia jadi diharapkan dengan merekrut para pegawai yang otaknya mereka sudah ditanam di chip komputer itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan dalam berbagai bidang pekerjaan jadi net jadi pekerjaan itu bisa dua kali lipat lebih cepat selesai dibandingkan hanya pekerja manusia biasa ini yang harus di menjadi perhatian yang besar oleh pihak manajemen bagaimana mengupgrade skill bukan hanya sekedar hanya training tetapi juga dalam hal ini meningkatkan kemampuan manusia melalui fisik atau jasad manusia secara secara langsung teknologi itu sudah tersedia sekarang adalah tinggal pilihan bahwa mengambil atau tidak ini kan sebuah kesempatan yang bagus sekali di masa mendatang tentu akan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengadopsi tenaga kerja manusia yang punya kemampuan setengah manusia dan setengah robotik mungkin nanti bukan hanya chip komputer ditanam di otak tetapi juga bisa nanti di bagian tubuh yang lain seperti di tangan di kaki ataupun di bagian tubuh yang lain yang mungkin memerlukan kecepatan kinerja dari kemampuan chip komputer untuk bisa bekerja secara maksimal Hai jadi ini merupakan sebuah langkah terobosan teknologi yang luar biasa untuk saat ini dan juga di masa yang akan mendatang kalau dulu kita berbicara tentang teknologi ini kita hanya berbicara mengenai apa-apa namanya hal-hal yang terjadi yang kita bisa implementasi di sebuah film jadi fantasi tapi saat ini ya kita bisa mengatakan bahwa hal ini menjadi kenyataan karena para ilmuwan ini menyebabkan dalam kehidupan yang nyata bukan hanya sekedar di fantasi film dan ini berbagai kesempatan ya kesempatan yang besar bagi kita untuk menggunakan teknologi ini tentu teknologi harus kita gunakan secara positif jangan ke arah yang negatif kalau ke arah yang positif hasilnya itu akan lebih besar ya hasilnya akan lebih mempunyai impact yang bagus kepada lingkungan kita jadi ya ini sudah kita berbicara dalam dunia nyata teknologi telah mampu membantu umat manusia untuk mencapai tingkat level tertinggi dari produktivitas manusia dan hal ini nanti akan menjadi sebuah kebutuhan jadi dimulai saat ini ketika nanti banyak negara yang menyetujui program ini tentu standar kompetensi manusia akan lebih meningkat dibandingkan kompetensi standar yang tersedia saat ini dan itu merupakan sebuah langkah kemajuan dari sebuah kebosan teknologi yang akan kita lihat jadi hal yang sangat luar biasa saya setelah mendatuh mencapkan terima kasih banyak